Pertanian Indonesia Teman-teman selalu dalam keadaan sehat malapiat Jumpa lagi dengan channel Agus Widodo Petani dan penjual bibit durian Penjual madu bunga randu Dan penjual gunting pruning taro merk Asal pati Jawa Tengah Dan kesempatan pagi hari ini kita kembali Kirim bibit durian dengan Harga 200 ribu rupiah Dengan ketinggian Satu setengah meter Nah ini dengan planter bag Ada yang 75 liter Ada yang 50 liter Bibitnya sudah kita pilih-pilih ya Untuk dibawa ke tepi sini Jadi bibit yang mau kita kirim Terdiri dari 150 bibit durian Jadi 90 jenis nyamu sangking Yang 30 kawor dan 30 duri hitam Jadi bibit-bibitnya Seperti ini teman-teman Dengan harga 200 ribu rupiah Jadi kita Dengan Ketinggian 150 itu Kita sudah pakai Kayu seperti ini ya Teman-teman Jadi Ini rata-rata ya Di atas 150 ya Jadi Ini bang Radi kayaknya ragu Pendek gimana bang Ya tetap ada Kalau 150 bang Nah ini ya teman-teman Jadi Kita kalau pembelian banyak Seperti ini Itu kita memang Oh ini tetap ada ya Ya kurang lebih Kalau kita fotokan Itu standarnya yang seperti ini Yang seperti ini Tapi Nanti kita akan carinya Yang paling Apa Terendah Kualitas terendah Jadi Kalau yang lain Ya ini teman-teman Buat tes-tes Itu 150 Kuat Ya itu 165 lah bang Yang penting Kita pilihkan bibit Yang bagus-bagus Biar pembelinya Tenang-senang Dan Ditanam Itu cepat Tumbuh Bagus Teman-teman Ya Ini lagi Dipilih-pilih ya Untuk 90 Bibit durian musangkingnya Kita sisihkan dulu Kita ambil dari sana Teman-teman Halo Halo Win Nggak ada Win Apa jenangnya Segane ternal Nangguriumah Win Gitu Win Berarti Untuk boleh Angkit ngetan itu Pak Iya Untuk mana ya Oke Nah ini Bang Radi Selagi pilih-pilih Sama Pak Rukan Nanti biar enak Hitungnya Bener itu Diluruskan dulu Saran saja Kalau tanam bibit Sudah Mulai dari segini Nanti sudah dilahankan Itu nanti Cepat banget Besarnya Bisa dilihat Di kebun milik Kangkawi Yang di uploadan video saya Itu Bibitnya lebih jelek Lagi Ngipas-ngipas Itu sekarang Sudah rimbun banget Karena memang Perakaran sangat terawat Dari kecil ya Kita memang Kalau untuk perawatan bibit Ya Memang maksimal lah Dibilang maksimal Karena air itu tercukup Nih ya Bibitnya Mantep-mantep Dimantul-mantul nih Oke Bang Itu tidak tingginya Ada 160 lebih Bang 180 Bang Tidak apa-apa Bang Ini juga masuk lah Bang Tidak apa-apa Bang Hidung geret Bang Ini juga lumayan Nanti jadinya bagus ini Wah Jangan 180 Bang Semua Bang Nanti malah kita Apa Kalau belakangan Ada yang cari kan Biasanya yang ini Sudah 250 Bang Karena ini beli banyak Ya hitung-hitung Bonus lah ya Bang Menyenengin lah Bang Pembelinya biar Seneng Teman-teman Memang gata Gak bisa besar Kayak dongkelan Teman-teman Tapi kalau Untuk Dilahankan Wih Dijamin top Markotop ini Jas Wah Jas-jas ini Ini bekasnya Tumbuhan tunas baru Tapi kalau ditanam Wih Sudah subur Kayak gitu Mantap-mantap Loh 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 Masuk Loh 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 Ini juga Top-top Ini Kuat Ini Loh 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 Masuk 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 Yang itu Bang Radji Oke Itu Wih Alah Alah Bang Sabar Sudah Bang Sabar Sudah Pecirit Ato Ad Sudah Enggak Kuat Gelawat Eh Wih Jas Kasih Jalan Kasih Jalan Setelah Bang Sabar Mulai Lesul Mulai Pecirit Akhirnya Kita Sarapan Dulu Bang Kita Pakai Nasi Bungkus Saja Bang Biar Sekali-kali Itu Yang Jualan Nasi Di Kampung Kita Ada Yang Beli Nah Gitu Bang Bagi Bagi Rejeki Bang Masuk 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 Terus Nasinya Nasi Beras Kalau Dulu Bang Kecil Saya Ini Nasi Nasi Jagung Ini Sarannya Nasi Nasi Beras Yuk Sarapan Yuk Pak Mantan RT Ayo Pak Mantan Ayo Bang Saja Barat Ini Jalapan Kalau Ini Jangan Ini Terlalu Lencing Jangan Ini Nanti Kasian Yang Beli Bang Coba Bang Dituang Itu Telurnya Bukan Telur Sebarangan Bang Sabar Itu Telur Gledek Namanya Bang Yang Dibawa Sama Ponari Itu Kayak Gitu Bang Yang Dulu Viral Itu Bang Ada Wah Sayangnya Gak Ada Piring Nya Bang Radhi Tadi Gak Pesen Gak Apa Ya Kalau Kita Makan Bareng Kayak Gini Nanti Lebih Enak Jadi Telur Rasa Rendang Bang Kalau Bang Punya Saya Di Kita Istirahat Dulu Makan Pagi Dulu Sarapan Dulu Tonton Nanti Kita Lanjut Kepemuatan Namanya Ini Beda Beda Kalau Ini Di Daerah Jakarta Bang Tangerang Jakarta Namanya Balabala Bang Kalau Di Apa Daerah Pati Itu Namanya Apa Bang Pia 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 Kalau Kalau Di Daerah Lain Ada Yang Nyebutnya Pak Wan Bang Pak Wan Ini Kalau Ini Ada Yang Bilang Telur Bilang Endok Endok Ini Ya Teman Kalau Biasanya Kumis Kalau Pas Lagi Punya Uang Itu Hitam Kalau Lagi Nipis Itu Ketauan Sudah Pangkal Pangkalnya Sudah Mulai Putih Sampar Ketawa Ketiri Lanjut Terus Bang Sarjan Sang Penguasa Juglo Lagi Kita Pon Pinjam Bang Masuk Masuk Gul Itu Untuk Duri Hitam Dilangsir Dulu Biar Jadi Satu Nanti Muatnya Bisa Ditumpuk Di Sana Nah Ini Setelah Kita Tunggu Dan Kita Kumpulkan Semua Bibit Yang Mau Kita Kirim Akhirnya Ini Waktunya Pemuatan Sopirnya Tetap Sopir Seperti Biasanya Mbak Sahid Bang Andalan Bang Ini Tetap Ada Tim Kita Lengkap Bang Sabar Bang Radi Mbah Sarjan Dan Mbah Rukan Yang Paling Depan Apa Dulu Bang Yang Paling Depan Oh Yang Dimuat Dulu Musangking Nanti Atas Disambung Ditumpui Bauer Jadi Musang Tinggian Minimal 150 cm Teman Teman Yang Terima Kita Tata Berdiri Seperti ini Teman Itu Aman Sangat Aman Dipit Duri Hitam Ini 200.000 Juga Ini Bawor Tentang Ini Musangking Yang Tinggi Tinggi Teman Teman Ditanam Tetap Mantap Yang Tinggi Taruh Bawah Bang Radi Biar Tidak Terlalu Tinggi Kalau Ditumpuk Bang Radi Jadi Ini Pembelinya Pasrah Dengan Kita Tentang 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 Bipit Tingginya 140 150 Namun Sekali Lagi Kalau Saya Bilang Minimal 140 150 Itu Disini Prakteknya Minim Minim Tidak Bakalan Kurang Dari 150 Insyaallah Lebih Untuk Musangking Sendiri Minim Minim Masih 150 Kebanyakan 160 Sudah Segitu Muatnya Jadi Kalau kita Dipercaya Kirim Seperti ini Teman-teman Itu Kita Tidak Pakai Aji Mumpung Istilahnya 12 Kita Sisipkan Yang Jelek Itu Tidak Yang Jelek Tetap Kita Tewar Tetap Tidak Kita Muat Seperti Ini Kalau Orang Kirim Biasanya Saya Sendiri Dulu Kalau Beli Bibit Itu Pasti Dalam Satu Terk Ada 10 Ada 20 Kayak Gini Dimasukkan Jadi Kita Dengan Pengalaman Kalau Kita Disubal Seperti Ini Kecewa Jadi Kita Pakai Apa Pengalaman Dengan Diri Kita Sendirilah Kalau Kita Beli Bibit Banyak Tapi Nanti Ujung Dalam Disubal Bibit Kurang Bagus Ya Kecewa Tapi Gimana Lagi Kalau Biasanya Kalau Udah Sampai Bayaran Sudah Uang Sudah Diterima Ya Gimana Lagi Dari Itu Dengan Pengalaman Itu Kita Memilih Bibit Yang Benar Yang Bagus Kayak Gini Oh Yes Seperti Ini Biasanya Kita Jual Kalau Untuk Ketinggian Yang Benar Benar Kualitas Maksimal Itu 350 Tonton Ini Kita Karena Pembelian Ada 190 Pohon Plus Super Tembaga 150 Pohon Super Tembaga 10 Jadi Memang Kita Kasih Bibit Itu Yang Ada Yang Lebih Tinggi Itu Hitung Bonus Biar Pembelinya Setambah Senang Biar Tira Ini Duri Tami Ini Duri Tami Ini Duri Tami Ini Duri Tami Amin Nah mudah-mudahan selamat sampai tujuan tumbuh syukur sampai berbuah Amin Yang satu sudah terisi penuh dan ini truk yang satunya datang teman-teman Jadi ini kita muatin lagi jadi semula itu permintaannya 150 pohon Tapi ini tambah lagi super tembaga 8 atau 10 nanti semuatnya Duri Tami Duri Tami Super tembaga nya juga 1 meter setengah teman-teman ini 200 ribu Ini super tembaga ini super tembaga Lainnya ini Duri Hitam super tembaga juga itu disitu Terima kasih telah menonton! 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 nanti sampai sana ditanam tumbuh syukur sampai berbuah terima kasih mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat salam pertanian dan sukses buat semuanya amin